hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih bersama kak ersus di channel si bejauh jaga jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar dan di subscribe ting Oke makasih seperti pada judul kita akan belajar tentang materi favorit kalian yaitu trigonometri favorit untuk ditinggalkan Oh enggak ya favorit untuk kita perjuangkan sehingga kita bisa menguasainya kita lawan trigono kita taklukan trigono siap ya siap Oke sesuai judul di videonya yaitu kita belajar sudut berelasi ya sudut-sudut berelasi apa itu nah kita perhatikan nih Sudut-sudut berelasi sudut-sudut berelasi apa sih relasi hayo relasi itu apa hubungan ya sahabatan kawanan temenan gitu ya oke eh sudah sudah berrelasi itu sudut-sudut yang dia berrelasi dengan sudut yang lain maksudnya gitu tapi sebelumnya kita akan bahas dulu tentang kuadran deh Joe Ani Joe kita bahas dulu tentang ku kuadran kuadran apa itu kuadran apa coba yuk ini dia ya gampangnya nih kayak sumbu X sumbu Y ya tapi ini berupa sudut ini 0 derajat di 90 derajat Hai ini bawah 180 derajat nih 270 derajat ini 360 derajat sip gitu ya jadi artinya 0 derajat itu sama aja 360 derajat jadi kalau kita muter sejauh 360 derajat balik lagi ke titik awal atau ke titik nol paham ya oke sip ah berikutnya sebutannya disini kuadran 2 nih sebutnya kuadran 2 nih sebutnya kuadran 3 nih sebutnya kuadran 4 banyak ya kan kita di trigon itu ada sin ada kos ada tangen utamanya itu ya walaupun ada sekan kosekan tangen gitu kan kita inget-inget nih ternyata nanti kalau di kuadran satu itu dari sudut dari 0 sampai 90 di video sebelumnya kan kalian udah belajar tuh sudut istimewa ya dari 0 sampai 90 itu nilainya selalu positif positif penggunainya kosnya atau tangennya jadi sininya semuanya positif Hai semua positif sin kos dan tangennya positif di kuadran 2 sudah judul dari 90 sampai 180 semuanya negatif kecuali sin nah jadi ini hanya sin saja yang positif sin saja yang positif lainnya negatif nilai kosnya negatif ya kos 100 pasti negatif kos 120 pasti negatif karena dia ada di kuadran 2 tapi kalau sin 120 positif karena dia yang positif hanya sin aja ini yang positif hanya kos saja jadi ya kalau selalu di kuadran 4 yang positif hanya hanya kamu hehehe enggak ya hanya tangent tangan aja yang positif ingetnya adalah semua eh kebalik Joe sinta kos udah siapa yang beli stand ini nah ini tangan gitu ya kos bercanda sih jadi way salah ya semua positif disini sin positif yang disini tangan positif kos aja yang positif inget-ingetnya semua Sinta ngekos semua yang namanya Sinta ngekos jadi semua positif sini sin positif kuadran 3 tangannya positif kuadran 4 kosnya saja yang positif paham ya bagaimana sih contoh soalnya atau bagaimana sih maksudnya ini untuk apaan sih gitu ya gini Joe misal nih misal ada soal ah example atau contohnya bolehlah ya example atau contohnya ah kalau saya punya misalnya ditanya ini tanyain kos 120 tuh berapa sih ah gitu aja 120 tuh berapa sih nilai kosnya kan di tabel sudut istimewa nggak ada ya kan berarti nanti kita pakai sudut berelasi ngerti ya tetapi inget nih nih saya kasih catatan dulu catatannya disini ya nih saya geser nih biar nggak ngalangin catatannya disini Joe disini ya kalau kalian ketemu Hai ketemu Hai Bapak ya 180 atau ketemu 360 360 360 terajat ya tetap tetap apa yang tetap nanti nanti tenang ya tapi kalau kalian ketemu kalian ketemunya apa ya kira-kira ya 90 atau 270 derajat berubah maksudnya apa nih Mas eh eh tunggu dulu ya pokoknya inget aja dulu deh ini nah catatan ini kalau diingat aja dulu nah sebelum nanti kakak jelasin pokoknya kalau 180 atau 360 tetap 90 atau 270 berubah yang genap-genap nih ini ganjil-ganjil berubah kalau ketemu ini kalau ketemu 180 atau 360 tetap contohnya mana ini eh ini bagaimana penyelesaiannya patokannya ini ya saya geser juga biar agak luas oke sorry oke gini Joe nah ini kalau kita kerjakan jawab nih jawab habis Alhamdulillah ya kita jawab nih jawab kita mau pakai yang mana bisa pakai yang atas yang ini yang tetap bisa pakai yang berubah maksudnya gimana maksudnya gini Joe kita pakai yang tetap dulu deh yaitu berarti kita harus pakai 180 atau 360 nah kos 120 derajat sama dengan lihat berarti kos 120 derajat itu lebih dekat mana lebih dekat ke 180 atau dekat ke 360 lebih dekat ke 180 berarti sama aja 180 dikurangi berapa biar menjadi 120 kurangnya 60 derajat gitu ya nah kita fokus ke nilai akhirnya yaitu nilai akhirnya 60 kan atau nilai ujungnya 60 berarti ini sama aja dengan kos 60 derajat nah gitu joo berarti artinya kos 120 itu sama aja kos 60 lihat kalau ketemu 180 tetap nggak berubah tetap nih ya tetap artinya apa tadinya kos ya tetap kos maksudnya gitu loh tadinya sin tetap sin tidak disebut tetap tetap paham ya oke sekarang lihat nilai plus minusnya ini di kuadran berapa kuadran 2 2 nilai kuadran 2 yang positif apa sin berarti selain sin negatif nah ini kok kos berarti dia nanti nih negatif negatifnya terus dimana disini nah gitu joo ngerti ya oke masih ngerti deh berarti kos 360 eh kos 60 itu setengah kasih min berarti min setengah nah gitu maksudnya joo kebayang kebayang sip ngerti ya oke itu kalau kita pakai 180 bagaimana kalau kita nggak pakai 180 misalnya kita pakainya yang 90 misalnya gini kos 120 derajat kita pakainya ketemunya yang 90 nih bisa 90 bisa 270 tergantung deketnya mana nah kira-kira 120 itu lebih deket ke 90 atau lebih deket ke 270 atau lebih deket ke kamu nah deket ke kamu ya lebih deket ke 90 berarti sama aja 90 ditambah di 30 joo gitu ya berarti ini kasih derajat nah lihat ujungnya aja gitu ya berarti sama aja dengan ujungnya itu kos 30 derajat jadi lihat ujungnya aja plus minusnya nggak ngaruh ya lihat selisihnya aja ngerti ya sampai sini ya oke terus berikutnya nah berikutnya ini kita cari nah ini kos 120 derajat nah ini kan kuadran 2 kos 120 itu kuadran 2 nilai kosnya negatif atau positif negatif berarti ini kasih negatif eh ada yang salah ada apa ini kan 90 katanya kalau 90 baru berubah berubah apa kalau kos berubah jadi apa sin nah gitu untung kalian ingat ya kalau kos berubah jadi sin ya kalau sin berubah jadi kos dibelak balik kalau sin berubah jadi kos kalau kos berubah jadi sin ya sin 30 berapa setengah ada minnya berarti min setengah nah berarti ini juga kos 120 minus setengah juga sama nggak tuh nah tuh sama kan tuh sama toh nah inilah yang disebut sudut berrelasi ini berlaku untuk sudut berapa aja mau yang penting lebih dari 90 ya itu akan berlaku bahkan di kuadran 1 pun sebenarnya berlaku juga perubahan ini ketemu 90 berubah jadi sin ketemu 180 tetap eh ketemu 90 atau 270 berubah ketemu 180 atau 360 tetap gitu ya perubahannya apa sih perubahannya disini saya terus deh perubahannya sin jadi kos atau sebaliknya kos jadi sin gitu aja dan tangan jadi kot tangan kot tangan jadi tangan nah gitu perubahannya ya cuman ini doang perubahannya nah bayang ya oke cut dulu deh oke joe ya ini berlaku untuk sudut berapa aja bebas ya sudut berapa aja berlaku bebas oke nanti dilihat di video-video soalnya atau contoh-contoh soalnya kalian bisa kerjakan ya video berikutnya kita akan bahas contoh-contoh soal yang menggunakan sudut berrelasi oke ya sampai ketemu lagi di video berikutnya see you bye bye assalamualaikum wanita wanita don